Pemirsa kali ini Anda kami ajak melihat keseruan para peselancar menaklukkan ombak Pantai Dampar di Lumajang. Selain memiliki estetika tinggi Pantai Selatan ini, dipandang memiliki ombak yang ideal, serta dipadu dengan arah angin dan garis pantai yang panjang. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Tinggi dan besarnya ombak Pantai Selatan dipadu dengan pecahan gelombang yang konsisten. Pantai Dampar di Desa Bades, Kejamatan Pasirian Lumajang menjadi surganya para peselancar dari berbagai daerah di tanah air. Pantai Dampar menyuguhkan pesona alam yang estetik dengan gunungan tebing hijau yang memukau. Hal tersebut syahdu dengan hembusan angin serta irama ombak yang cukup menantang dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Meliuk-liuk di tengah laut Pantai Selatan bergerak mengiringi pecahan ombak menjadi bukti sempurna tentang bagaimana menikmati sungguhan alam yang sesungguhnya. Tetapi perlu diingat, Anda perlu keahlian khusus untuk bisa melakukannya. Lantaran besarnya ombak Pantai Selatan Dampar ini tidak direkomendasikan untuk para pemula yang sedang belajar berselancar. Ombak Pantai Selatan Dampar Kalau view pantainya juga enak, apalagi kalau untuk tamu asing itu pasti betah di sini, Mas. Kenapa? Satu ombaknya bagus, terus view tebingnya juga hijau juga, terus jauh dari keramaian, Mas. Recommended buat main surfing, ya? Recommended buat selancar, buat surfing, cuma bukan untuk pemula, Mas. Karena ombaknya lumayan juga, kalau untuk pemula adalah di sebelah timur, di Pantai Mbah Dracid sama Pantai Meleman. Kalau sini ombaknya bagus, cuma kembali lagi, bukan untuk pemula. Kebetulan hari-hari ini teman-teman ngumpul dari Jember juga, Mas. Jadi kita ingin meramekan wisatanya Pantai Dampar ini dengan selancarnya. Pantai Dampar berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Lumajang. Untuk datang ke sini, pengunjung cukup membayar uang parkir sebesar 10 ribu rupiah saja.